Halo tuan-tuan dan juga nyonya-nyonya. Selamat datang kembali di acara Who Wants to be a Millionaire? Who wants to be a millionaire? Sebuah acara di mana para peserta menjawab berbagai macam pertanyaan untuk mendapatkan ratusan juta rupiah. Salah, kayaknya salah. Hah? Salah? Terus di acara apaan dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 7 akan memberikan penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Mulai dari isi sampai sistematika surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizitalis, absen 14 dari istilah 12 IP1. Nama saya Lisa Aprilia, nomor absen 12. Nama saya Aisyah Absen 14. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, biarkan pembahasan saya yang satu ini memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deva Aja. Dan saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pemohonan yang dibuat oleh para peluang cari kerja atau peluang kerja untuk dikirimkan kepada suatu bayar usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lawangan pekerjaan yang ditawarkan. Laitulah, kembali ke studio. Laitulah, terima kasih kawan yang sudah memberikan penjelasan kepada penonton kami yang berjalan ini. Oke, sekarang untuk isi dari surat lamaran pekerjaan akan dijelaskan oleh Enanda Hirsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirsi Kalis, abstain 14 dari 12 IP1. Dan pada hari ini, saya ingin memperselesaikan sedikit tentang isi dari surat lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama itu ada identitas diri. Identitas diri itu sudah pastinya akan kita butuhkan jika kita ingin melamar suatu pekerjaan, kita itu pasti membutuhkan identitas diri. Nah, identitas diri itu adalah contohnya itu adalah misalnya namanya, terus tempat tanggal lahir, terus misalnya kelamin, terus alamat, pendidikan, terus bisa juga nomor telepon, ada agama, dan lain-lain lah. Terus, barang-barang yang kita butuhkan jika kita ingin melamar, yang berumur mengenai universitas diri itu biasanya seperti KTP, foto 4x6, terus kaka juga, kata keluarga, terus akta keberan. Terus yang kedua itu, yang ada dalam surat lamaran pekerjaan adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu pasti sangat dilihat oleh Bapak atau Ibu Direktur perusahaan yang kita akan lemar. Nah, biasanya itu Bapak atau Ibu Direktur perusahaan itu akan melihat pendidikan terakhir kita. Kita juga akan melihat nilai-nilai rakan-rakan kita dari pendidikan kita. Biasanya juga kalau kita punya S.P.O. kita juga bisa dilihat juga sama Bapak Direktur perusahaannya. Nah, disini biasanya kita lampirkan ijazah, terus kita juga lampirkan transcript nilai yang sudah kita legalisir. Yang ketiga itu ada keahlian. Kandidat dengan skill teknis atau keahlian teknis yang tepat itu biasanya menjadi prioritas nomor satu bagi banyak perusahaan yang sedang mencari karyawan. Oleh karena itu, kita harus menulis keahlian kita yang benar dan rapi supaya nanti kita menjadi kandidat yang paling lebih bagus dan lebih baik. Benda EBS ini kita menuliskan kita misalnya kemandiriannya, apakah kita dapat bekerja secara mandiri, terus apakah kita kerjasama antar timnya itu bagus, apakah kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang, atau sehingga apakah kita kreatif, apakah kita rela untuk bekerja keras bagi perusahaan yang kita lamar. Nah, kalau kita punya kualitas tersebut, biasanya kita lebih terima oleh perusahaan-perusahaan yang sedang melamar pekerjaan, yang sedang ingin membeli karyawan. Terus, ada pengalaman. Nah, pengalaman itu juga sangat penting dalam melamar pekerjaan. Mungkin bisa dibilang lebih penting daripada pendidikan, karena kalau ada orang yang sedang melamar pekerjaan, pengalaman pekerjaan biasanya itu dipilih yang paling mempunyai pengalaman yang paling banyak daripada yang baru lulus dari kuliah misalnya. Nah, disini kita bisa melampirkan surat pengalaman pekerja kalau kita mempunyainya. Kalau nggak punya, nggak apa-apa juta sih masih bisa aja ngelamar, kita misalnya pengalaman pekerja gimana aja, kita mau usaha yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita sedang mau lamar. Ya mungkin kita ada pengalaman bekerja dalam sesuatu. Nah, segitu aja sih. Apa sih namanya presentasi saya? Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berisi atas penjelasan tentang apa saja isi dari surat pengalaman pekerjaan. Dan sekarang, untuk bagian sistematika surat pengalaman pekerjaan, akan dijelaskan oleh Aisyah dan juga Aisyah. Penulisan tempat dan tanggal surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Kenapa? Karena yang diakhiri itu merupakan tahun. Dan tahun tidak ditulis dengan huruf, melainkan angka. Oleh karena itu, tidak menggunakan tanda titik. Selain tahun yang menggunakan angka, ada juga tanggal yang menggunakan angka. Beda halnya dengan bulan yang menggunakan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Nah, untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahun tidak menggunakan kata penghubung. Dan jangan lupa setelah nama tempat menggunakan tanda koma. Yang kedua, ada nomor surat. Nomor surat sendiri berfungsi untuk memudahkan kita dalam menyimpan, mengontrol, mengolongkan, dan juga memudahkan kita sewaktu-waktu surat itu dibutuhkan. Dan juga kita isi dengan jumlah lampiran yang kita inginkan. Misalnya, kita akan melampirkan tiga lembar. Kita tulis tiga lembar. Tapi penulisan tiga tidak boleh menggunakan angka, melainkan menggunakan huruf. Sebaiknya, alamat tujuan diawali dengan YTH titik dengan huruf Y kapital. Untuk penyebutan nama pimpinan, sebaiknya tidak menyebutkan jenis kelaminnya, seperti bapak atau ibu. Untuk penulisan jalan, sebaiknya jangan disingkat ya, seperti JL atau JLN. Harus ditulis dengan benar, yaitu jalan. Untuk di akhir alamat tujuan, juga tidak boleh menggunakan tanda titik ya. Nama saya Aisyah Psepat. Kemudian ada alinia pembuka. Pada alinia pembuka, biasakan menggunakan kata yang baik dan sopan. Alinia pembuka biasanya berasal dari iklan, pemberitahuan seseorang, iklan resmi, atau bisa dari inisiatif sendiri. Misal berdasarkan dari iklan, maka harus menyebutkan tanggal dan juga sumber media iklan tersebut keluar. Lalu pada sistematika isi, terdiri dari identitas pelamar, maksud dan tujuan, dan juga lampiran yang dibutuhkan. Kemudian pada sistematika penutup, yang harus diperhatikan adalah bagian kata sapaan. Sapaan yang digunakan sebaiknya adalah tidak menggunakan kata ganti orang ketiga yaitunya, tapi yang digunakan adalah kata bapak atau ibu. Pada salam penutup, penulisan kata hormat saya diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Sistematika yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang pelamar. Pada bagian ini, nama pelamar ditulis sesuai dengan identitas yang ada pada pelamar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.